Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 5 Bertemu lagi kita pada video kali ini Yaitu akan belajar tentang Cita-citaku menjadi anak soleh Pada pelajaran ini kita akan membahas tentang Bagaimana anak soleh ya Namun sebelum kita mulai belajar Mari kita baca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zimni ilmah wal zimni fahmah alim Suatu keinginan yang selalu ada di dalam hati Itu disebut dengan cita-cita Cita-citaku menjadi anak soleh Seperti ketika kamu ditanya oleh bapak dan ibu guru Kamu cita-citanya menjadi apa Ada yang ingin jadi dokter Cita-cita itu ya Ada yang ingin menjadi guru Ada yang ingin menjadi TNI Tentara nasional Indonesia Ada yang ingin menjadi polisi Ada lagi juga cita-citanya ingin menjadi ustaz Ataupun cita-citanya ingin menjadi pencerama Ini ingin menjadi perawat Ada yang ingin jadi pedagang Ada yang ingin jadi petani Ada yang ingin jadi nelayan Itu namanya cita-cita Suatu keinginan yang selalu ada di dalam diri kita Yang ingin kita miliki Yang ingin kita wujudkan Itu namanya cita-cita Cita-cita ingin menjadi anak soleh Berarti kamu harus selalu menerapkan Selalu berpikiran Berkeinginan menjadi anak yang soleh Apa anak soleh itu? Anak soleh adalah anak yang selalu Baik Selalu patuh kepada kedua orang tua Patuh kepada Allah dan Rasulnya Dan tidak pernah membuat jelek Itu namanya Anak soleh Dengan menjadi anak soleh ini Maka kamu akan lebih mudah Mencapai cita-cita yang lebih besar lagi Yaitu Cita-cita kamu Menjadi Apa yang kamu inginkan nanti ketika sudah besar Begitu ya Ini bagaimana caranya Yang pertama tentunya Ini harus Menjadi orang yang jujur Seperti judul yang telah ada disini Orang jujur disayang Allah Agar kamu bisa menjadi anak yang soleh Maka harus Menjadi orang yang jujur Rasulullah SAW Adalah orang yang paling jujur Dan dapat dipercaya Oleh sebab itu Rasulullah SAW Disebut dengan Al-Amin Orang yang dapat dipercaya Karena beliau sangat jujur Rasulullah SAW bersabda Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga Yang pertama Apabila dia berkata Dia selalu berbohong Yang kedua Apabila dia berjanji Maka dia selalu ingat Yang ketiga Apabila dia dipercaya Dia selalu kianat Itu ciri-ciri orang munafik Orang munafik ini sangat berbahaya sekali Tidak islam Tapi dia Mengerjakan tiga hal itu tadi Dan dia tidak juga Keluar dari islam Tidak kafir dia Kalau kita Sebut istilahnya ini Ada islam Ada kafir Islam itu adalah Orang yang Percaya kepada Allah Percaya kepada Nabi Muhammad Dan melaksanakan Apa yang diperintahkan Oleh Allah dan Nabi Muhammad Orang yang ingkar dengan Ajaran Allah Ajaran Nabi Muhammad Itu disebut orang kafir Nah di tengah-tengah Antara orang Islam Dengan orang kafir Itu disebut dengan orang munafik Agar kita tidak Termasuk dalam orang munafik Ini penting sekali Untuk kita paturi Agar kita menjadi orang yang jujur Berkata Dan berbuat Sesuai dengan apa adanya Jadi pada pelajaran ini Untuk menjadi anak yang soleh Sesuai dengan jujur yang Pertama di dalam bab tiga ini Orang jujur disayang Allah Jadi artinya Allah akan sayang Kepada orang-orang yang Jujur Jujur lawannya Bohong Orang yang jujur Berarti dia Tidak Mau bohong Dan orang yang bohong Berarti dia tidak Jujur Nah jujur ini Seperti yang sudah Bapak tuliskan disini Jujur adalah Berkata Dan berbuat Sesuai dengan apa adanya Jadi Kalau kita Mengatakan sesuatu Sesuai dengan apa adanya Itu disebut dengan orang yang Jujur Kalau kita bertingkah laku Sesuai dengan apa adanya Berarti tingkah laku kita Adalah tingkah laku Orang yang jujur Sebaliknya Orang yang mengatakan sesuatu Tidak seperti apa adanya Contoh misalnya Saya lapar Kita mengatakan Saya sedang lapar Lalu Sebetulnya kamu tidak merasa lapar Tetapi kamu mengatakannya lapar Itu berarti Bohong Sama juga Misalnya Kita selalu Bertingkah laku Sopan Di depan Orang ya Padahal sebenarnya Orangnya Suka marah Kepada orang lain Tidak Mau menghormati orang lain Tapi tingkah lakunya Kalau di depan orang Sopan Nah Antara tingkah laku Dengan apa yang dia pikirkan Itu tidak sesuai Berarti dia adalah Orang yang bohong Di dalam pelajaran ini Kita Harus dapat Menerapkan jujur Yang pertama Kepada Allah Jujur kepada Allah Artinya Kita Selalu Melaksanakan Apa yang diperintah oleh Allah Dan Selalu meninggalkan Apa yang dilarang Allah Semua Yang diperintahkan oleh Allah Sholat Zakat Puasa Haji Itu Kita Kita Laksanakan Dan Apa yang dilarang oleh Allah Kita tinggalkan Minum-minuman Keras Berjudi Apalagi Berkelahi Dengan orang lain Itu hal Itu hal yang diharang oleh Allah Kemudian yang kedua Jujur kepada diri sendiri Jujur kepada diri sendiri Artinya kita Selalu menjaga diri kita Agar selalu tetap jujur Ya Kalau sudah Waktunya Makan Kita Makan Waktunya Sholat Sholat Waktunya Melaksanakan Perintah orang tua Laksanakan Perintah orang tua Waktunya Belajar Belajar Itu namanya Jujur Dengan Diri sendiri Kemudian Yang ketiga Jujur Kepada Orang lain Masuk Jujur Kepada orang tua Jujur Kepada guru Jujur Kepada teman-teman Jujur Kepada semua orang Yang ada di sekitar kita Nah Artinya Jujur tadi ya Berkata Dan berbuat Sesuai dengan Apa adanya Nah Ini Tiga ini Sikap Jujur Yang harus kita terapkan Di dalam diri kita Untuk anak kelas 5 Demikian Pelajaran ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih